Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel Batam Update Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan Tes CPNS tahun 2021 Yang akan kita bahas adalah soal-soal tentang materi sejarah Indonesia Oke teman-teman langsung saja kita ke soal yang pertama ya Belanda menduduki Indonesia kurang lebih selama A. 350 tahun B. 35 tahun C. 250 tahun D. 25 tahun E. 150 tahun Jadi teman-teman Belanda itu merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia Kurang lebih selama 350 tahun Jadi jawabannya adalah A. 350 tahun Kita ke soal nomor 2 Kata Nusantara Pertama kali disebutkan oleh seorang pujangga pada zaman kerajaan A. Sriwijaya B. Singosari C. Majapahit D. Tarumanegara E. Mataram Hindu Nah teman-teman Ini adalah konsep sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan ya Jadi istilah Nusantara disebutkan oleh seorang pujangga pada zaman kerajaan Majapahit Kemudian pada masa pemerintahan penjajahan Belanda diubah menjadi Hindia Belanda Oke Jadi jawabannya adalah C ya Majapahit Kita ke soal nomor 3 Indonesia berasal dari bahasa Latin Yaitu Indus dan Nesos Yang berarti A. Hindia dan pulau-pulau B. India dan pulau-pulau C. India dan samudera D. Hindia dan pulau E. India dan pulau Oke teman-teman Jadi soal nomor 3 Indonesia itu berasal dari bahasa Latin ya Yaitu Indus yang berarti India Dan Nesos yang berarti pulau-pulau Nah jadi jawabannya adalah B ya India dan pulau-pulau Kita ke soal nomor 4 Berikut ini merupakan negara yang pernah menjajah Indonesia Kecuali A. Spanyol B. Portugis C. Belanda D. Jepang E. Amerika Serikat Oke teman-teman Jadi Negara-negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia Di antaranya yaitu Spanyol ya Portugis Belanda Belanda yang paling lama Dan Jepang Jadi jawabannya adalah E ya Amerika Serikat Nah Amerika tidak pernah menjajah Indonesia Kita ke soal nomor 5 Organisasi yang pertama kali berdiri di Indonesia Dengan meninggalkan sifat kedaerahan Dan sebagai simbol kebangkitan nasional adalah A. Budi Utomo Dan pada 20 Mei 1908 Oke Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman Budi Utomo Kita ke soal nomor 6 teman-teman Pencetus Sumpah Pemuda adalah A. Indonesia Netherlands Partai Nasional Indonesia Pemuda Indonesia B. Indonesia Netherlands Partai Nasional Indonesia Jadi teman-teman Nomor 6 ini Sebagai pencetus Sumpah Pemuda Yang mencetuskan Sumpah Pemuda Adalah Indonesia Netherlands Partai Nasional Indonesia Dan Pemuda Indonesia Jadi jawabannya adalah A ya Oke Kita langsung ke nomor 7 Yang disebut dengan 3 serangkai adalah A. Cipta Mangun Kusumo Ki Hajar Dewantara Kiai Haji Ahmad Dalan B. Cipta Mangun Kusumo Ki Hajar Dewantara H. O. S. Cokro Aminoto C. Cipta Mangun Kusumo H. O. S. Cokro Aminoto D. Cipta Mangun Kusumo Ki Hajar Dewantara D. Cipta Dewantara E. Cipta Dewantara Dewes Dekar Dan Haji Samah Hudin Oke Jadi teman-teman Nomor 7 itu 3 serangkai itu Merupakan julukan Untuk 3 pelopor Nasionalisme Indonesia Yaitu Cipta Mangun Kusumo Ki Hajar Dewantara Dan Dewes Dekar Oke Jadi jawabannya Adalah D ya Kita ke soal Nomor 8 Jepang Pertama kali Mendarat di Indonesia Tahun A. 1940 B. 1941 C. 1942 D. 1943 E. 1944 Oke Nah jadi ini konsepnya Pendudukan Jepang ya teman-teman Nah jadi Jepang itu Pertama kali Mendarat di Indonesia Pada tahun 1942 Di kota Tarakan Kalimantan Timur Yang sekarang Itu adalah Kalimantan Utara ya Oke Jadi jawabannya adalah C Oke teman-teman Kita ke soal Nomor 9 Sumpah pemuda Lahir pada tanggal A. 28 Oktober 1926 B. 28 Oktober 1927 C. 28 Oktober 1928 D. 28 Oktober 1929 E. 28 Oktober 1930 Jadi teman-teman Sumpah pemuda itu Lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 Oke Yang ditetuskan oleh yang tadi Indonesia Netherlands Partai Nasional Indonesia Dan pemuda Indonesia Oke Jadi jawabannya adalah C. 28 Oktober 1928 Kita ke soal Yang selanjutnya teman-teman Soal nomor 10 Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang Kepada rakyat Indonesia Dinamakan A. VOC B. Kerja rodi C. Romusa D. Peta E. Tanam paksa Jadi teman-teman Nah kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang Pada rakyat Indonesia Dinamakan dengan Romusa Oke Jadi jawabannya adalah C ya Oke teman-teman Sekian ya Pembahasan kita Tentang Tes wawasan kebangsaan Materi sejarah Indonesia Semoga bermanfaat ya Sebagai Kasanah wawasan Teman-teman Semua Dalam rangka Menghadapi Tes CPNS Tahun 2021 Baik teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.